Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, perkenalkan nama saya Yayang Hendra Gunawan, saya merupakan peserta sekolah advokat Subnitumi Pengata Asal saya dari Kabupaten Cianyur tepatnya Desa Cirada, Pecamatan Campaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemahaman saya tentang materi yang diberikan pada pertemuan kelima dengan tema materi para regal gugatan perselisihan hubungan kerja Materi pertemuan kelima, dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang gugatan perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial Apa fungsi para regal dalam pemeriksaan sidang gugatan perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial? Ada dua jenis para regal Yang pertama, para regal yang membukakan tolong para regal mandiri, dan yang kedua para regal yang bekerja di bawah advokat Untuk para regal yang bekerja secara mandiri bekerja secara independen dan menawarkan layanan hukum tertentu kepada klien tanpa pengawasan langsung dari advokat, membantu dengan tugas administratif dan teknis dalam hukum Tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan Sementara untuk para regal yang bekerja di bawah advokat, yang pertama bekerja di bawah pengawasan advokat atau firma hukum, yang kedua membantu advokat dalam persiapan kasus penelitian hukum dan tugas-tugas administratif, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum independen atau mewakili klien di pengadilan Tahapan persidangan gugatan perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial Pengajuan gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi di disnakar tripartit Bila tidak dilampirkan gugatan tersebut dikembalikan majlis hakim Pihak yang mengajukan gugatan dapat secara sendiri langsung atau memberikan kuasa kepada advokat dan para regal kepada serikat buruh Domisili hukum pekerja gugatan PHK diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat buruh bekerja Pasal 81 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Batas waktu kadaluarsa gugatan PHK adalah satu tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK dari pengusaha Pengembalian dan penyempurnaan gugatan Satu Pertama, hakim memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan hakim meminta pengugat untuk menyempurnakan gugatannya Yang kedua, asas pengadilan membantu pencari keadilan Pasal 5 Ayat Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan Gugatan secara kolektif Pertama, gugatan yang melebihi satu orang dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus Pasal 84 Ayat 2 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang kedua, gugatan secara kolektif Gugatan yang diajukan lebih dari satu pengugat sebagai pihak yang berhak menuntut atas kerugian yang dideritanya mempunyai kepentingan langsung mengenai pokok perkara yang digugat Pencabutan gugatan Pengugat dapat mencabut gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban Kedua, jika tergugat sudah memberikan jawaban maka harus disetujui tergugat Pemeriksaan acara biasa Yang pertama, pembanggilan para pihak Yang kedua, gugatan gugur Pengugat kuasa dipanggil secara sah sampai tiga kali sidang tapi tidak datang Jawaban tergugat dan gugat rekopensi Putusan Sela, biaya perkara, persidangan terbuka untuk umum Replik, duplik, pembuktian berupa surat saksi dan ahli Putusan Majelis Hakim wajib putus maksimal 50 hari terhitung sidang pertama PIDE Pasal 103 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi Putusan UIT Poerbar Bi Poerat Pemeriksaan acara cepat Pertama, baru dapat dilaksanakan apabila terdapat kepentingan para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonan Kedua, para pihak atau salah satu pihak dapat memohon kepada pengadilan hubungan industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat Ketiga, kepentingan mendesak seperti adanya sengketa PHK atau tertundanya pembayaran upah atau jaminan kelangsungan usaha pengusaha Yang keempat, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian tidak melebihi 14 hari Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb